Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami tim dokumentasi Panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Agung Al-Azhar 1435 Hijriah 2014 Melaporkan Dari lapangan Masjid Agung Al-Azhar Disini Akan dilaksanakan penyaluran Beras Jakad Fitrah Kita lihat suasana sudah begitu ramai Dengan para mustahik Yang akan mendapatkan beras Jakad Fitrah Berikut liputannya Al-Azhar 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 Alamka indah Orang bersedekah Dekat dengan Allah Dekat dengan suka Al-Azhar 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 Baiklah kami sudah bersama dengan Ketua Penyaluran Beras Jakarta Fitra Panitia Ramadan Majid Agung Lajar 1435 Hijriah 2014 Kita akan mengetahui bagaimana kesiapan dalam penyaluran Jakarta Fitra ini Bersama Bapak Isa Samsudin Bagaimana Pak untuk kesiapan penyaluran Jakarta Fitra ini? Untuk penyaluran Beras Jakarta Fitra tahun 1435 Hijriah ini Kami telah menyiapkan sebanyak 1.500 kupon Adapun sistemnya kami bagi menjadi dua pintu masuk Jadi sebelah timur laki-laki dan sebelah barat perempuan Nah setelah mereka kami masukkan ke dalam aula berkumpul dan di luar setelah kosong Baru mereka kita keluarkan kembali untuk menukarkan kupon dengan beras yang telah kami siapkan Untuk beras dan kupon sudah 100% Pak? Insya Allah beras sudah kami siapkan sebanyak 1.500 kantong Sesuai dengan tiket yang kami siapkan pula Namun demikian untuk lebih lancarnya acara Makanya hingga saat ini kami belum masukkan mereka ke dalam gedung ini Karena melihat di lapangan belum cukup angka yang telah kami siapkan Karena kalau kami paksa mereka masuk Nanti mereka akan terlalu lama di dalam Nah itu akan menimbulkan hal-hal yang terbaik di dalam Baiklah demikian liputan mengenai penyaluran berat Jakarta Fitra Terima kasih Indahnya saling menjaga Saling menasihkan Allah Oh indahnya saling berbagi Saling memberikan Allah Baiklah untuk keamanan dalam penyaluran Jakarta Fitra ini Merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan pada hari ini Kami akan menanyakan bagaimana kesiapan dan skema keamanan Yang dilakukan oleh Ketua Keamanan YP Al-Azari itu Bapak Mahfud Bagaimana Pak untuk skema keamanan dan kesiapan dari acara ini Pak? Baik Pak, jadi untuk kegiatan pengamanan ini kami sudah rencanakan Karena rutin per tahun Sehingga dalam persiapan yang kita sudah rencanakan Yaitu estimasinya kurang lebih sekitar 2.000 orang Sehingga kita punya rencana yang cukup matang Jangan sampai nantinya ada problem keamanan Yaitu kenyamanan dan keamanan itu bagian dari tugas pokok kesatuan pengamanan Sehingga pada saat ini kita bisa saksikan Dengan terrencanakan dengan tertib demikian Sehingga orang merasakan aman dan nyaman Demikian yang terrencanakan Untuk skema keamanan yang dilakukan Pak Bagaimana Pak? Baik untuk kegiatan ini kita terjunkan personil Karena lebih 40 orang tersatpam Untuk mengamankan lingkungan alajar dan berikut Distribusi beras jakat ini Sehingga sesuai dengan rencana Tadi kita lakukan jam setengah 3 Dengan floating yang tertentu Sehingga bisa secara umum Kita berjalan dengan lancar Baik terima kasih Demikian liputan mengenai keamanan penyeloran Jakarta Fitra ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa Di bulan Ramadan 1435 Hijriah ini Dan pada hari ini Seperti tahun-tahun sebelumnya Alhamdulillah Masjid Agung Al-Azhar bersinergi dengan Lembaga Amir Zakat Al-Azhar Penduduk Umat Pada hari ini Sedang mendistribusikan zakat Yang telah disampaikan kepada kami Di komplek Masjid Agung Al-Azhar ini Dimana di Al-Azhar ini Bentuk penyaluran yang diberikan kepada para muslahik Terutama fakir miskin adalah Berupa beras Jadi dana-dana yang masuk Atau dana zakat yang masuk kepada kami Itu kami belikan beras Lalu kami bagikan kepada para fakir miskin Yang ada di seputar Jabodetabek Sehingga hari ini mereka Hadir untuk menerima Dana atau menerima zakat Dalam bentuk beras Dan juga yang perlu diketahui oleh Bapak-Ibu semuanya Bahwa inilah bentuk Tanggung jawab kami Bentuk amanah kami yang telah dititipkan Oleh para muszaki Yang telah menyampaikan Zakat fitrahnya kepada Yayasan pesantren Islam Al-Azhar Dalam hal ini pelaksananya adalah Masjid Agung Al-Azhar Dan juga lembagi amal zakat Al-Azhar Pendulu umat Yang alhamdulillah pada tahun ini Insya Allah akan tersalurkan Sebanyak 23 ton Yang akan diberikan kepada fakir miskin Mudah-mudahan Dari apa yang disampaikan Yang diamanahkan Yang dititipkan oleh para muszaki Kepada Al-Azhar ini Insya Allah bisa bermanfaat Untuk saudara-saudara kita Sehingga mereka bisa berbahagia Di Idul Fitri besok Dan juga mudah-mudahan Ini adalah sebagai penyempurna Dari ibadah puasa Dari para muszaki semuanya Semoga Allah memberikan balasan Yang berlipat ganda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saling berbahagia Saling memberikan Allah Saling berbahagia Saling berbahagia Saling berbahagia